Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel youtube saya Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial yaitu cara menyalakan dan mematikan hp oppo tanpa harus menekan tombol powernya Mungkin saat ini, hp oppo kalian sedang mengalami masalah di mana tombol powernya sedang rusak Sehingga menyulitkan kalian untuk menyalakan dan mematikan hp oppo kalian Jika hp oppo kalian dalam keadaan mati seperti ini, kalian bisa menyalakannya dengan cara menghubunginya Jika sudah nyala, kalian bisa melakukan settingan yang akan saya sampaikan dalam video ini Buat kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe dulu yang ada di bawah video ini ya Oke teman-teman, langsung aja kita mulai tutorialnya Nah, disini kalian perlu melakukan beberapa langkah Pertama, kita akan memasang alat bantu untuk mematikan hp-nya tanpa harus menekan tombol power Nah, disini kalian lihat ada 4 aplikasi yang tidak bergeser kalau kita geser ya guys ya Nah, ini bisa kalian buang salah satu Disini saya akan buang yang sopi ya guys, kita taruh disini Nah, disini kan space-nya jadi sisa satu Maka kalian masuk ke alat bantu Kalian masuk ke alat bantu, kemudian kalian klik yang lama kunci layar satu ketukan ini Kalian klik, kemudian kalian geser, kemudian kalian masukkan di jejeran 4 aplikasi ini Ketika ini di klik, maka handphone kalian akan mati Nah, untuk menyalakannya lagi gimana? Nah, kalau kalian belum menyetting ketukan, maka kalian bisa menghubungi hp kalian Oke, saya nyalakan aja lewat power, karena memang powernya ini tidak rusak ya guys Nah, kemudian kalian masuk ke menu pengaturan Setelah itu, kalian gulir ke bawah Kalian pilih alat serba guna Selanjutnya, kalian pilih lagi gestur dan gerakan Kemudian kalian pilih gestur layar mati Selanjutnya, kalian aktifkan gestur layar matinya Dan ketuk ganda agar layar hidup ini kalian aktifkan guys Nah, dengan begitu kalian bisa menyalakan dan mematikan handphone kalian tanpa harus menekan tombol power Oke, kita coba ya guys Di sini, karena kita sudah tambahkan cara mematikan tanpa menekan tombol power Kalian tinggal klik aja, maka dia akan mati Kemudian untuk menyalakan handphonenya, klik 2 kali Nah, seperti itu guys Jadi, kita tidak perlu menekan tombol power lagi Karena memang mungkin tombol power kalian rusak Jika kalian ingin membenarkannya Oke guys, itulah tutorial singkat dari saya Mudah-mudahan video tutorial ini bermanfaat Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe Terima kasih Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax